So kali ini gue ingin kembali nge-setup my home screen gue Dimana untuk tema kali ini gue bakal setup tema dark lagi clean dan minimalis tentunya guys Gatau ya akhir-akhir ini gue suka banget setup tema dark-dark kayak gini Karena kalo dilihat keren dan clean aja gitu Dan buat kalian yang mau samaan simak videonya sampe habis Karena gue bakal jelasin nih step by step caranya Dan gue yakin kalian semua pasti bisa cuy So let's get started Oke pertama disini untuk wallpaper disini gue nih menggunakan white wallpaper yang dark abu-abu gitu Dan disini gue mengkombinasikannya di bagian control center lock screennya Disini gue pake PS shortcut yaitu aplikasi yang sering gue gunakan yaitu notion dan sampingnya disini ada airplane mode Lalu di bagian widget lock screen juga disini aku menggunakan nih satu widget aja biar terlihat lebih simple aja Nah disini gue pake widget google Dan by the way ya buat kalian yang ingin download oil paper yang gue gunakan Untuk link downloadnya gue udah siapin di description box di bawah Lalu untuk di bagian home screennya bisa dibilang cukup simple dan clean aja gitu cuy Disini aku cuman menambahkan satu widget dan tujuh apps yang sering gue gunakan Nah disini gue bahas dulu nih untuk icon appnya Jadi untuk ubah tampilan icon app kalian kayak gini kita cuman menggunakan nih via shortcut bawaan iPhone kalian Jadi tanpa perlu nih menggunakan aplikasi tambahan Kemudian yang nanya berat gak nih bang Jadi tentunya gak berat cuy Kemudian langkah selanjutnya kalian bisa nih siapin bahan icon appnya Yang aku udah siapin juga linknya di description box di bawah Jadi untuk file nya kalian bisa nih extract terlebih dahulu kayak gini Dan disini kalian bisa lihat ada banyak banget tampilan icon app yang bisa kalian gunakan Nah disini kalian bisa langsung aja masuk ke app shortcut kalian Kemudian kalian tap aja icon plus Pilih open app Pilih app Dan tinggal kalian pilih app yang ingin kalian ganti icon appnya Lalu kalian tap lagi open app Dan tap add to home screen Agar tampilannya lebih clean Jadi kalian bisa nih delete aja untuk nama appnya Lalu kalian tinggal tap aja yang sebelah kiri ini Kemudian kalian tap yang choose file Dan tinggal kalian cari aja icon appnya yang sebelumnya kalian telah extract sebelumnya Lalu tinggal kalian add aja Dan satu icon app pun telah berhasil kalian ganti Nah lakukan cara tadi untuk mengganti icon app yang kalian inginkan guys Kemudian untuk tata letak icon appnya nih Kalian bisa custom aja sesuai dengan keinginan kalian Dan kalau mau sama juga kalian bisa nih miru Tata letak yang aku custom ini coy Nah oke untuk selanjutnya di bagian widget Disini aku nih menggunakan aplikasi tambahan Untuk membuat widget kayak gini Nah nama aplikasinya itu aplikasi wiji Dan kalian bisa download app ini di appstore kalian secara free guys Dan untuk setupnya kalian bisa nih terlebih dahulu screenshot homescreen kalian di bagian kosong kayak gini Nah fungsinya untuk membuat widget kalian terlihat transparan nantinya coy Nah disini kalian bisa langsung aja buka app wiji Kemudian kalian tap manage Lalu kalian pilih setup transparansi Lalu kalian tinggal add aja screenshotan kalian tadi disini guys Nah jika udah berhasil selanjutnya kalian bisa langsung aja masuk di menu explore Dan tinggal kalian cari aja widget yang kalian inginkan Lalu kalian import aja Atau jika kalian mau sama ini dengan widget yang aku pakai Kalian bisa nih tap create Lalu kalian tap aja import Dan kalian tinggal masukkan file QR code nya yang udah aku share di description box di bawah Lalu kalian tinggal add aja Nah untuk munculin widget yang telah kalian add tadi Jadi caranya kalian tinggal kembali aja ke tampilan homescreen kalian Kemudian kalian tap dan tahan Pilih add widget lalu kalian search wiji Karena disini aku menggunakan widget yang medium Disini aku add aja yang medium Lalu kalian tinggal tap aja slot wiji nya Dan tinggal kalian masukin aja widget nya guys And done Dan tentu just simple guys Nah kemudian Kalian tinggal masukin aja Kemudian kalian tinggal tap create Nah ingat kan sebelumnya kalian udah nih screenshot homescreen kalian di bagian kosong yang tadi guys Jadi kalian disini tinggal masukin aja Nah jika udah berhasil selanjutnya Kalian kembali ke homescreen kalian Dan kemudian kalian tap dan tahan Lalu kalian add widget Disini kalian tinggal pilih aja yang smart stack Pilih yang medium Pilih yang medium Lalu kalian tinggal tap dan tahan lagi Nah dibawah yang dua ini kalian open aja guys Lalu kalian hapus hapusin ini semua Lalu kalian hapus hapusin ini semua Dan tinggal add aja nih Wiji widget nya sama yang widget kayak gini Dan done lagi Dan sudah berhasil Lalu di sini untuk selanjutnya yang ingin gue bahas ya Di tampilan control center cukup menarik nih Karena di iOS 18 control center kalian pun juga bisa kalian custom sesuai dengan productivity kalian guys Nah yang mau semandangan control center aku yang udah gue setup Kalian bisa niru nih Tetap letaknya guys kayak gini Nah oke cuy Jadi itu tadi cara setup my homescreen gue Jadi bisa dibilang ini cukup menarik sih untuk customize seperti ini Dan enaknya customize homescreen kalian kayak gini tentunya Demi kenyamanan dan productivity harian kalian Biar terlihat lebih simple dan rapi Dan buat kalian juga jangan lupa nih Buat dem aku di instagram Untuk share customize homescreen kalian seperti apa Karena gue juga nih penasaran dengan tampilan homescreen kalian seperti apa Always creative Terima kasih telah menonton